selamat menikmati apa kabar nama saya Chiko selamat datang ke channel saya today I'm at the Pelton Canal okay this Pelton Canal is around area Aljunit it's not very far from the FUC here this is a HDB flat okay dan disini kanal ini berhampiran dengan HDB flat jadi petang ini saya sedang memburung seperti biasa lah so this evening now at Singapore around 7pm so still got light so I take opportunity to but shooting at the canal if you are very new here or just join my live stream this evening don't forget to click the like button thank you so much I really appreciate it hello Zila selamat petang terima kasih petang ini saya sudah memburung lagi haha jangan lupa klik like buat saya terima kasih sekarang saya sudah memburung disini disini nih terkenal dengan dia punya apalah dia punya nightcap nightcap blackcap nighthiron oke kemudian dia ada juga little egret itu burung alright disini juga boleh nampak itu striated hiron ya disini sudah malam jam 7 sudah disini kalau kamu tengok oke here it's already evening alright if you see over there nah see you can see the sunset already nah kamu boleh nampak itu sunset sunset dan ini adalah flat hello Roslyn Sterling terima kasih sudah hadir saya sedang berada di tepi sungai ketika ini tapi sungai Singapura tidak sama dengan sungai yang lula sungai macam di Malaysia lah kalau ini macam ini macam ini saya tak silap saya macam sungai yang dekat Kuala Lumpur itu ah begini kalau kamu tengok disini adalah tempat tempat tinggal lah tempat tinggal orang Singapura yaitu dipanggil flat HDB berwarna-warni kalau kamu tengok nah ya dia macam parit besar sebab boleh katakan parit lah parit besar sebab ini adalah sebagian daripada parit untuk mengawal kumbahan air hujan supaya kalau macam hujan jadi dia akan mengalir di parit besar ini lah supaya tidak berlaku banjir hello terima kasih sudah hadir pada petang ini saya sempat tadi memburung saya sempat ambil gambar burung tadi lah jadi saya boleh kasih share sama kamu burung apa yang saya dapat disini terdapat beberapa jenis burung disini yaitu burung macam black cap black cap satu striated hiron kemudian burung itu burung bangau putih yang dipanggil sebagai little igrate kemudian ada lagi satu saya pernah nampak juga disini grey hiron disini disini petang-petang ini banyak orang berjalan-jalan orang jogging jadi saya kasih share kamu saya punya gambar yang saya ambil tadi apa burung yang saya dapat disini oke disini ada beberapa jenis burung lah grey little hiron and igrate oke ya betul tuh oke saya kasih share kita itu burung-burung yang saya ambil oke saya ketok oke ah ini dia ah ini nah ini adalah burung dia agak cantik burung dia ini adalah grey kata saya ini grey hiron oke dan kemudian ini adalah striated hiron ini burung striated hiron ini ada kecil sikit sebenarnya burung ini jauh nih jauh tapi oleh karena saya punya kamera ini dia ada zoom jadi burilah kita kasih zoom dia nah dia agak jauh ini striated hiron dia sedang mencari ikan burung ini suka mencari ikan sini sebab sekarang ini air surut tidak dalam ini yang ini little hiron bangau putih kalau kamu mau tengok little hiron itu apa beza dia dengan ada yang satu bangau itu dipanggil yang macam ketel 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 igret kalau ketel igret itu dia kuning dari kaki kalau ini kaki dia hitam kalau yang ketel igret itu dia biasa di belakang kerbau kalau ini little igret bangau putih dia tidak sama lah ya banyak disawak betul betul banyak disawak sebenarnya burung ini jauh tapi saya punya kamera ini ada zoom nah ini ini macam naik hiron kata salah saya macam naik hiron ataupun strated strated hiron disini memang banyak lah and then for your information ok oh thank you jangkut nombor puluh terima kasih sudah memberikan saya sedikit hadiah terima kasih saya doakan jangkut empat puluh semoga jangkut empat puluh dan juga keluarga selalu sehat dimurahkan rezekinya ok dan semoga channel jangkut empat puluh juga akan terus sukses jadi inilah burung-burung yang saya dah saya dapat jadi saya aduh bila saya nampak jangkut empat puluh kasih saya begini macam terharu saya terima kasih terima kasih terima kasih dan kalau mau tengok ini ada sunset sangat cantik sunset disini nah ini ini petang tadi sempat hujan disini tapi oleh karena dia sudah berhenti jadi cantik depian sunset bolehlah kita nampak sunset petang-petang hari begini jadi untuk rakan-rakan yang sini baru juga hadir jangan lupa support saya punya support tegar yaitu jangkut empat puluh karena saya sebenarnya belum pernah berjumpa dengan jangkut empat puluh tapi orang dia memang walaupun tidak pernah berjumpa tapi bagi saya dia seumpama ibarat sahabat yang sudah lama saya kenal yang yang sudah saya pernah jumpa begitu walaupun saya tidak pernah jumpa dia tapi apa yang menarik saya si jangkut empat puluh ini dia rajin belajar kalau saya kenal jangkut empat puluh ini oke sejak dia punya subscriber masih ratus-ratus lagi saya kenal dia masa itu dia kalau saya tengok dia punya video selalu dia buat kalau dia buat live pun dia selalu kadang-kadang panggang-panggang waktu itu sebelah petang-petang sebelah evening lah begitu jadi itu adalah yang memori yang saya tidak dapat lupakan lah dan sekarang dia punya channel hampir-hampir putung saya punya channel punya subscriber memang sangat cepat memang sangat cepat tapi walaupun saya sangat gembira kerana jangkut empat puluh punya channel dengan dengan host dia yang humble DPS channel orang bilang semakin lama semakin berkembang dan sekarang DPS channel kalau kamu tengok channel dia daripada mula-mula dia dulu buat DPS konten dengan sekarang kalau dulu dia banyak berdiam diri tidak banyak bercakap kemudian dia tidak begitu cergas tetapi apa yang saya perasan apa yang saya perasan dengan DPS channel apabila dia bertemu dengan abon bilan maafkan saya abon abon bilan channel dimana dia menghadiri kelas abon bilan jadi apabila dia hadiri kelas itu saya tengok dia alami perubahan yang sangat drastik sangat apalah sangat 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 berbeza daripada yang sebelum ini dimana apabila dia buat video itu bersemangat oke dimana saya tengok dia punya karakter sudah berubah 360 derajah ini jangkut 80 dia ada daripada seorang yang agak pemalu sekarang lebih berkeyakinan diri jadi saya kasih nasihat kepada rakan-rakan di sini rakan-rakan di sini tak kisahlah anda barukah anda lama di dalam di dalam youtube ini sama ada anda serius dengan youtube anda atau tidak kalau ada berpeluang dia adakan macam kelas tentang youtube ini pikirlah ikut karena apabila kamu ikut kamu akan dapat satu kamu akan dapat ilmu dua kamu selain dapat ilmu kedua kamu dapat pendedahan dimana kamu memang akan berubah sikap kamu apabila kamu sudah menghadiri kelas itu ketiga orang bilang kamu akan dapat sahabat baru dan keempat kamu akan dapat aura aura daripada siapa aura yang orang sudah berjaya jadi saya masih ingat lagi saya kasih tahu dengan janggutan 40 saya buat youtube ini hanya sekadar hobi kerana minat saya kerana minat saya memburung saya suka fotografi burung saya suka tentang alam nature saya berpikiran kenapa tidak saya share dengan rakan-rakan saya apa yang saya lihat di Singapura pasal saya tidak selamanya akan berada di Singapura tidak selama saya berada di Singapura saya mungkin satu hari nanti bila saya sudah rasa saya tidak mau bekerja lagi saya akan kembali ke negara asal saya yaitu Malaysia saya berasal daripada Sabah saya lahir di kota Kinabalu membesar di kota Kinabalu tetapi orang tua saya daripada Membakut mamak saya daripada Keningau tapi sekarang kami berkampung di Membakut jadi orang bilang daripada orang bilang kita suka-suka tetapi suka-suka kita itu mungkin satu hari nanti dia akan menjadi satu career bagi kita kerjaya bagi kita begitu jadi begitu juga lah saya memang sangat bersyukur sebenarnya Janggut 50 ini memang banyak bertanya dengan saya secara belakang tabir dia selalu whatsapp saya bertanya kadang-kadang ada sempat juga kita berbual di whatsapp jadi jadi sebenarnya saya bukanlah seorang yang pandai bukanlah seorang pintar tetapi saya sangat rela orang bilang rela ikhlas untuk berbagi ilmu jadi apa yang saya pelajari selama ini apa yang saya alami selama ini pengalaman saya saya akan berikan kepada rakan-rakan semua jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu sudi support saya punya channel dan seperti biasa saya datang disini biasa saya menggunakan basikal ini basikal saya saya selalu naik basikal saya saya selalu datang di tempat ini saya pergi di tempat atau berjalan jika tempat itu tidak terlalu saya menggunakan biasa ini adalah basikal basikal merah yang selalu bersama saya jadi ini adalah kalau kamu mau tengok ini adalah suasana oke suasana singgapura alright suasana singgapura beginilah keadaan dia ini adalah keadaan sungai jadi jangan saya kasih tinggup muka saya saya kasih kamu latar belakang kalau disini di belakang saya ini sebenarnya sebuah padang bola padang bola untuk melatih anak-anak orang-orang disinilah ya jangan saya juga sebab saya sebab dapat kenal dengan kamu dan saya syukur karena ada orang yang bertanya sama saya belajar dengan saya walaupun saya bukan satu orang guru tetapi mereka sudah sukses sudah sukses dimana sukses dari segi peningkatan dari segi subscriber kemudian dari segi sikap pun mereka berubah begitu oke daripada seorang yang kurang berkeyakinan menjadi seorang yang berkeyakinan tinggi alright begitu nah ini adalah keadaan di singgapura kalau kamu tengok di sana itu yang rumah-rumah di sana itu ada semua rumah kalau kita di Malaysia dipanggil flat ini dipanggil flat tapi kalau disini dipanggil HDB jadi ah terima kasih saya cuma berbagi ilmu saja sebenarnya banyak juga yang bertanya sama saya kadang-kadang di bila saya upload video ada juga yang rakan-rakan bertanya kepada saya macam mana buat begini macam mana begini macam mana teknik begini oke tapi kadang-kadang saya saya bukan jenis yang orang yang boleh buat video dimana video itu yang saya buat orang bilang seperti tutorial saya memang selama ini ada juga buat tutorial ada juga konten-konten saya buat tutorial tapi saya rasa saya tidak begitu pandai lah dalam membuat mengolah konten video-video seperti tutorial jadi saya lebih suka orang bilang kalau seseorang itu bertanya dengan saya oke saya akan cakap lah begitu jadi itulah itulah saya mana halo Irham Adinda Channel terima kasih sudah hadir halo Mbak Yus makasih ya sudah hadir dan ada satu si apa saya saya sebenarnya berhutang kepada seseorang saya tidak tahu apa orang ini akan menonton video ini atau tidak nama dia si silah saya si Roslinda oke dia pernah bertanya saya di video saya di video saya yang saya dia cakap Ciko bagaimana mau ambil video sama ada dia pertanyaan dia mungkin mengambil video itu menggunakan ambil video dengan handphone oke menggunakan handphone mengambil video supaya itu video tidak bergoyang-goyang supaya video itu stable oke jadi rakan-rakan disini yang hadir ini dengar oke ini tips yang saya mau bagi sama kamu oke bagaimana saya ambil video oke bagaimana cara saya ambil video saya mau kasih tahu kamu cara saya ambil video oke bila kamu pegang kamera tak kisahlah kamu pegang kamera yang betul-betul ataupun kamu pegang handphone kamu saya bagi tips ini ini tips yang yang kalau kamu pakai oke tak payah kamu ada gimbal oke cara dia senang pegang handphone itu orang bilang pegang handphone itu satu tangan begini oke kalau boleh oke kalau boleh gunakan tripod kecil lagi bagus alright oke apa itu tripod kecil buat begini tripod kecil begini kecil saya ini tripod kalau kamu ada tripod kecil begini oke ini bukan gimbal lah ini tripod biasa ini tripod biasa alright tetapi bila kamu pegang kamu pegang tripod kamu letak kamu punya handphone begitu oke kamu letak kamu punya handphone kamu beli satu tempat phone holder alright cara saya rakam video oke kalau saya pakai kalau saya pakai handphone cara saya rakam video saya akan pegang oke saya akan pegang itu apa itu tripod saya akan pegang tripod bila saya rakam video saya tidak lama lama oke saya mengamalkan satu sistem yaitu sistem 10 saat oke bila saya ambil video saya akan steady saya tahan napas saya saya tidak banyak bergerak dimana tangan saya saya kasih rapat ini saya kasih rapat sikit kasih rapat saya akan ambil video begitu saya akan tahan 10 saat saya tidak akan bergerak kalau saya pun bergerak oke kalau saya bergerak daripada atas ke bawah saya akan pelan-pelan begitu turun 10 saat saja lepas itu habis 10 saat kamu kasih stop video jangan lama-lama oke sama ada kamu mau ke kiri atau ke kanan begitu kamu slow-slow saja oke slow-slow saja 10 saat kasih mati rakam kemudian kamu rakam lagi 10 saat rakam nah itu cara saya saya pilih tips untuk rakam video jadi bila kamu kenapa saya begitu karena selepas 10 saat itu kamu sudah penat bergegar daka pia tangan bergetar oke bergetar daka pia tangan because I give you a tip oke for those who don't understand Malay oke I can talk what I mentioned just now if you like to record a video oke whether with your handphone or with your camera oke this is my tip oke when you record alright just record for 10 second oke every scene you just record for 10 second oke just like this oke you record alright if you want to move to the left or to the right also same 10 second after 10 second you stop after 10 second you stop you down also 10 second also you stop just like that that is my tips why if you do like that you don't have to use you don't have to to use a stabilizer or 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 gimbal maksud saya kalau kamu buat tips begitu kamu tak perlu gimbal kalau kamu mau jalan pun orang bilang you just do like this kau jalan jangan jalan banyak-banyak just move your body just like this move your body alright move like that kaki saja yang kamu guna kaki kasih gerak belakang depan begitu saja no need jalan kaki begitu tak payah pasal kalau kamu jalan kaki begitu nanti kau punya video dia begitu turun naik turun naik oke itu tips saya lah oke if you found out my tips you can use it so this is concept i i i i i said this is my concept the technique i use for 10 second technique to record a video oke dan sebenarnya ini soalan ditanya oleh si saya tahu lupa lah nama dia si roslindakah linda saya lupa nama dia tapi ya itulah nama dia ada linda-linda di belakang lah saya tidak tahu itu adalah tips yang saya boleh bagikan kepada kamu hari ini jadi kalau kamu rasa tips saya itu bermanfaat oke jangan kamu lupa share lah video ini kalau kamu share nanti kalau video saya ini kan nanti selepas saya punya live nanti video saya itu akan masuk pergi saya punya playlist jadi bila masuk pergi bagian live kamu boleh share dengan kawan kamu di minute keberapa baru kamu share begitu itu ada tekniknya jangan share semua video kamu kalau kamu mau share oh si Ciko ada buat tips tau tentang macam mana mau rakam video dalam masa 10 saat supaya video itu tidak bergoyang-goyang maksudnya dia stable lah stabil dia stabil jadi itu cara dia oke saya harap itu adalah tips yang boleh kamu gunakan lah itu itu cara dia yang saya buat selama ini nah sebenarnya ada tips lagi walaupun pengambilan video ini teknik pengambilan video ini banyak banyak teknik dia jadi bergantung sama kamu lah macam mana sebenarnya dia memerlukan proses proses yang panjang untuk belajar oke tak kisahlah kamu itu youtuber baru YouTube berlambang semua kita sama sebab proses pembelajaran itu adalah sepanjang hayat oke no matter you are new content creator or old content creator we all the same oke we all the same position because your success to become a successful person we need to learn so the process from the beginning from the from the from the beginning until you become now is the process of learning so we never stop learning alright we we learn everyday alright gitu so itu kita kena belajar macam saya saya sedang belajar juga setiap hari saya belajar saya belajar daripada sebab itu apabila ada orang ada orang saya tengok video orang kenapa saya saya tengok video orang sebab pas saya mau belajar oke why why I I watch your video alright because no matter your your video is good or not good no matter your content is is good or not good I still watch your video because I would like to learn alright I would like to learn something from your video I would like to learn something your content saya belajar begitu itu cara saya belajar dengan saya pilih cara belajarnya dengan melihat dengan melihat itu lebih senang untuk belajar ah gitu ya oke rakan-rakan disini kalau kamu tengok nampak siang kan tapi disini sebenarnya gelap banyak nyamuk saya gigit saya you see inside this this video it's bright right but actually it's very low light already this area and then it's got so many mosquitoes oke rakan-rakan saya rasa itu saja video saya untuk petang ini jadi sebelum saya berakhir saya kasih tengok kamu lagi satu kali lah video saya bukan video gambar-gambar burung yang saya dapat tadi ya oke jom saya share untuk kamu kamu bareng oke oke this is the bird that I shoot oke ini adalah burung-burung yang dapat saya rakam tadi alright oke ini adalah burung-burung dia lah sudah apa dah saya pilih apa ini mau low bed sudah jadi oh sorry mau low bed sudah saya pilih kamera oke rakan-rakan itu saja saya dapat kongsikan untuk hari ini jika ianya bermanfaat kamu boleh share dan jikanya bermanfaat kamu boleh gunakan two tips right dan share dengan kakak rakan-rakan kamu dan cuba praktikkan lah oke i will i will end up my live stream this evening you guys it's quite dark already yeah so saya akan akhiri saya punya live stream untuk petang ini jadi terima kasih kepada rakan-rakan semua yang sudah bagi like oke dan sudah share happy video dan kita jumpa lagi di video yang akan datang oke bye-bye setiap malam semua happy weekend enjoy bye-bye 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 Terima kasih.